Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan share sedikit mengenai pengalaman hampir kena tipu oleh yang mengaku sebagai calon pembeli dari lapak saya. Jadi kebetulan saya ada lapak, jadi ini dia percakapannya di WA. Awalnya dia meminta foto lapak saya, saya kemudian mengirimkannya. Setelah itu dia langsung membeli dalam jumlah banyak 15 lembar. Setelah itu saya berikan harganya. Kemudian penipu ini meminta nomor rekening saya. Setelah itu saya kirimkan nomor rekening saya. Tidak lama kemudian dia mengirimkan atau penipu ini mengirimkan struk palsu atau struk dari ATM BCA yang palsu. Dan dia mengirim lebih banyak jumlahnya dari harga yang saya sudah berikan. Jadi harganya, harga sarun saya itu hanya 1,8 juta 15 lembar. Dia mengirimnya 4 juta lebih. Di sini saya curiga, saya sudah mulai curiga bahwa ini adalah modus. Jadi dia meminta agar saya kembalikan lebihnya. Akhirnya saya ke ATMC, ternyata saldo saya tidak bertambah. Jadi pesan saya kepada teman-teman sekalian yang melakukan atau menjual online. Jika mendapatkan struk kiriman dari pembelinya atau calon pembelinya, silakan dicek terlebih dahulu saldonya. Karena hal yang paling palit untuk mengetahui apakah pembeli benar-benar mengirimkan uangnya, silakan dicek langsung rekeningnya. Jadi jangan percaya kepada struk karena para penipu akan membuat struk palsu menggunakan photoshop. Oke, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!